Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat berada di Makassar mengajak sejumlah lintas kementerian dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sinergitas dan komitmen guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan. Menurut Syahrul, untuk mencegah alih fungsi lahan, penegakan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan, pertanian, pangan, berkelanjutan harus terus didorong. Termasuk tindakan tegas bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian seperti alih fungsi menjadi lahan industri, perumahan, dan lain-lain. Pencegahan alih fungsi lahan ini agar lahan pertanian di tanah air tidak tergerus dan produksi pangan nasional tetap stabil. Dan hari ini salah satu yang harus dijaga adalah bagaimana akselerasi pertanian tetap bisa berjalan dengan makin baik. Tidak stuck, bahkan jangan mundur. Salah satu yang harus dijaga oleh kita adalah lahan-lahan strategis pertanian, lahan-lahan produktivitas pertanian, lahan-lahan yang sudah beririgasi pertanian, bahkan sudah diperdakan, dibuat peraturan daerahnya oleh Gubernur, oleh para bupati yang ada. Oleh karena itu, tentu saja dengan aparat pengamanan, aparat hukum yang ada, kita berharap penegakan aturan-aturan yang diatur oleh Undang-Undang No. 81 2009 tentang alih fungsi lahan, bisa kita minimalisasi bahkan, ya, kalau memang perlu harus ada tindakan yang tegak. Terima kasih.